Makhluk-makhluk yang besar ini ketika ditawari amanah oleh Allah Ta'ala فَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا Mereka gak sanggup, mereka menolak untuk menerimanya. Al-Fatihah Kaki Gunung Merbabu di Magelang Masya Allah disini terlihat banyak sekali gunung Di sebelah kiri saya terlihat Gunung Merbabu Di depan saya ada Merapi Di belakang saya ada Gunung Andong Dan beberapa pegunungan yang lainnya Begitu kita berada di atas seperti ini Rumah-rumah kelihatan kecil-kecil Bahkan tower yang besar kelihatan kecil Disinilah kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal ini baru salah satu kaki Salah satu gunung yang ada di Magelang atau Yogyakarta Pemirsa bisa perhatikan Makhluk-makhluk Allah yang besar ini Pernah ditawari oleh Allah Ta'ala Untuk mengemban amanah Amanah berupa melaksanakan ketaatan kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Sesungguhnya Aku pernah tawarkan amanah Kepada langit, bumi, dan gunung Makhluk-makhluk yang besar Kalau kita berada di atas gunung Gedung-gedung yang tinggi kelihatan kecil Tower yang tinggi kelihatan kecil Namun apa yang terjadi Makhluk-makhluk yang besar ini Ketika ditawari amanah oleh Allah Ta'ala Fa'abaina ayyah milnaha Mereka gak sanggup Mereka menolak Untuk menerimanya Wa ashfaqna minha Dan mereka ketakutan Masya Allah Makhluk yang besar itu ketakutan Wahamalahal insan Kemudian Diemban oleh manusia Apa yang dimaksud amanah Para ulama alitafsir Sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Kathir Kemudian juga oleh Para ulama tafsir yang lain Seperti Al-Qurtubi Yang dimaksud amanah disitu adalah Ketaatan kepada Allah Ta'ala Sehingga mereka Kalau mau melaksanakan Ketaatan itu Mereka akan mendapatkan Balasan kebaikan Sebaliknya Kalau mereka tidak mau Melaksanakan ketaatan itu Mereka akan mendapatkan Hukuman Itulah syariat Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun makhluk yang besar itu Menolak Wa ashfaqna minha Sebabnya apa? Ketakutan Menolak bukan karena sombong Sebagaimana iblis Yang tidak mau sujud kepada Adam Tapi menolak Karena ketakutan Wahamalahal insan Dan diemban oleh manusia Namun ternyata manusia Tidak bisa melaksanakan Amanah itu secara maksimal Sehingga di bagian akhir Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Innahu Kana Zoluman Jahula Sesungguhnya manusia itu Makhluk yang Zolim Lagi buduh Sebagian Alitafsir mengatakan Mereka disebut Zolim Karena mereka Suka berbuat Maksiat Melanggar amanah itu Dengan meninggalkan Kewajiban Atau Melanggar larangan Disebut Bodoh Karena mereka Tidak tahu Konsekuensi dari Perbuatan yang mereka Kerjakan Padahal setiap Maksiat yang kita Lakukan Nantinya ada Konsekuensi buruk Yang menyebabkan Langit Bumi Dan gunung Itu takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zaman Yang dilambangkan Allah Anda bisa perhatikan Berapa Usia Manusia Dia sanggup Mengemban Amanah itu Usianya Tidak jauh Dari usia Remaja Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia Mendapatkan Taklif Atau Beban syariat Di saat mereka Sudah balik Berapa manusia Usia balik 15 tahun Sehingga Allah Tidak tunggu Mereka sampai 40 tahun Atau 50 tahun Baru dikasih Syariat Baru dikasih Tugas untuk Beramal Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan tugas Beramal itu Di saat mereka Berusia 15 tahun Masya Allah 15 tahun 15 tahun Manusia Masih sangat Belia Tapi Mereka Diberi oleh Allah Sebuah Tugas Yang luar Biasa Yang sampai Langit Bumi Dan gunung Tidak Sanggup Untuk Mengembannya Karena itulah Jika bukan Karena pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasanya Rasanya Mustahil Kita bisa Melaksanakannya Dengan baik Sehingga Itulah Rahasia Kenapa Ibadah Diiringi oleh Allah Dengan isti'ana Dalam kalimat Yang kita baca Di surat Al-Fatihah Hanya kepadamu Aku beribadah Ya Allah Dan hanya kepadamu Kami memohon Pertolongan Kenapa Digantengkan Dengan isti'ana Karena seorang Hamba Tidak akan Mampu Untuk Melaksanakan Ibadah Tanpa Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Menjadi Renungan Yang bermanfaat Wassalallahu ala Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Subhanahu wa ta'ala